Bantuan langsung tunai dana desa hampir rampung, Bupati Pesoaran Dendi Ramadona minta masyarakat dapat berkontribusi membantu pemerintah memberangi COVID-19. Hal itu disampaikannya saat memberikan bantuan BLT dana desa secara simbolis kepada para penerima di kantor desa Bagelan Kecamatan Gedong Tataan. Digelaskannya, bantuan dana desa lebih dari 90% sudah terrealisasi. Dari 144 desa di 11 kecamatan, kini hanya tersisa 11 desa dan akan selesai dalam beberapa hari. Dendi yang menjabat langsung Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesawaran mengatakan, masyarakat ikut memerangi virus corona dengan betul-betul mengikuti himbawan pemerintah terkait protokol kesehatan. Lebih lanjut, Bupati Muda ini mengatakan, akibat wabah pandemi COVID-19 berbagai bantuan sosial yang diberikan baik itu pemerintah pusat hingga pemerintah desa, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dendi pun berharap bantuan yang didapat masyarakat agar dipergunakan dengan sebaik mungkin. Sementara itu, Kepala Desa Bagelan Merdi Permanto menjelaskan, ada 155 kepala keluarga yang mendapatkan BLT dana desa. Namun demikian, dirinya mengaku masih banyak warga desa yang tidak mendapatkan bantuan karena keterbatasan kota. Untuk mengantisipasi kecemburuan di masyarakat, pemerintah desa Bagelan pun berinisiatif mencantumkan nama-nama serta putuh para penerima bantuan. Bagaimana masyarakat kita bantu di dalam situasi corona ini? Jangan sampai adanya corona, masyarakat ada yang kelaparan. Itu yang kita tidak mau, yang kita tidak inginkan. Maka pemerintah pusat, kabupaten, dan desa kami memberikan bantuan-bantuan. Alhamdulillah Bagelan ini hampir separuh. Keluar kakaknya mendapatkan bantuan ya. Kalau tidak dapat BLT, dia dapat PKH. Kalau tidak dapat PKH, dia dapat bantuan pangan non-tunai. Itu di tahun ini saya katakan, ini tahun terberat bagi pemerintahan. Terutama di bidang keuangan. Kami alihkan program itu untuk membantu manusia. Kita ngurus manusia dulu. Nanti dulu saya bilang, ngurus jalan. Kita prioritaskan mengurus manusia. Nyawa manusia lebih penting. Masyarakat kelaparan lebih penting. Jangan sampai kelaparan di Kabupaten Bersawara. Sudah kita tinggal ada tersisa 10 atau 11 desa lagi. Jadi sudah hampir 90% lebih desa yang menyalurkan BLTDD-nya di Kabupaten Bersawara. Contoh, adanya itu pernah? Ya harapan saya tadi, karena pemerintah sudah berjibatku untuk merefokusi anggaran dan mealokasikan anggaran untuk membantu masyarakat. Tentunya berharap agar anggaran ataupun uang yang diterima oleh masyarakat bisa digunakan dengan keperluan yang baik untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Jangan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu. Contohnya untuk kebutuhan pokok makan sehari-hari. Itu yang akan selalu kita katakan kepada masyarakat penerima. Ini salah satu wujud pemerintah desa Bakun untuk transparasi kepada masyarakat. Sebenarnya masih banyak warga yang belum bisa mendapatkan bantuan. Tapi inilah yang bukti wujud keperluan pemerintah dari Kabupaten Bersawara. Bersawara masyarakat dengan jumlah 145 yang sudah diproses secara aturan yang ada. Kita berkerjasama dengan BPD sebagai wakil dari masyarakat rujung masing-masing untuk menyeleksi wasis warga masyarakat yang layak untuk dapat PLTDD. Dan Alhamdulillah dari 155 ini kita kolektif foto beserta keterangannya kita dilampirkan. Dari pesawaran Kiki Darman Sah melaporkan. Terima kasih telah menonton!